Apa nih? Sebuah video yang menggambarkan dua pemuda tengah ketakutan viral di media sosial. Entah sebab apa, dua orang pemuda berkeliaran di pemakaman malam hari. Saat itu, ia mengaku tidak sengaja bertemu dengan sosok makhluk yang terlihat seperti kain putih. Ketika objek putih itu disorot, tiba-tiba sosok misterius itu bergerak. Keduanya pun kemudian terdengar ketakutan dan lari terbirik-birik. Kucunya, bukan doa perlindungan atau pengusir makhluk halus yang dibaca. Tapi yang dibaca justru doa sebelum makan. Entah mengapa doa itu yang dibaca? Mungkin hanya bacaan doa itu saja yang terlintas di pikiran mereka. Yah, namanya juga lagi takut. Memang, di saat kondisi panik, orang tidak lagi berpikir jernih. Biasanya, hanya yang terlintas dalam benaknya saja yang diucapkan. Masih beruntung ingat doa makan. Tak sedikit, dalam kondisi demikian, justru tak ingat apa-apa. Namun begitu, membaca doa makan pun sebenarnya tetap baik. Karena doa itu doa kalimat toibah, kalimat-kalimat yang baik. Tapi, apakah ada pengaruhnya? Nah, itu masalah lain. Tapi sebenarnya, doa apa yang perlu dibaca saat melihat penampakan makhluk halus? Salah satu cara mengusir penampakan jin, kumandangkanlah azan. Mengapa yang diucapkan justru azan? Apa hubungannya dengan mengusir jin dan setan? Karena azan pada dasarnya untuk seruan panggilan sholat. Ini bukan mengada-ngada. Hal ini memang pernah disarankan oleh Umar bin Khotob ketika beliau diceritakan tentang makhluk yang bisa berubah wujud. Kemudian, Umar mengatakan bahwa tidak ada suatu makhluk pun dari ciptaan Allah yang mampu berubah dari wujud yang telah Allah tetapkan padanya. Tapi mereka sanggup melakukan itu karena mereka memiliki dukun seperti dukun-dukun yang dimiliki manusia. Jika menyaksikan makhluk-makhluk tersebut, Umar bin Khotob menyarankan agar mengumandangkan azan. Rasulullah s.a.w. bersabda Apabila disedukan azan untuk sholat, setan pergi berlalu dalam keadaan ia kentut hingga tidak mendengar azan. Bila muazzin selesai mengumandangkan azan, ia datang hingga ketika disedukan ikomat, ia berlalu lagi. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Mengapa setan lari saat mendengar azan? Pertama, karena dalam lantunan azan terkumpul pokok akidah keimanan. Sebab azan diawali dengan menyebut keagungan zat dan segala sifat kesempurnaan Allah melalui kalimat Allahu Akbar. Semua kalimat yang terdapat dalam azan memuat pengukuhan terhadap keimanan dan penambahan terhadap keyakinannya. Karena hal inilah setan lari dan tidak mau mendengar azan. Kedua, alasan lain setan lari ketika mendengar lantunan azan karena ia tidak mau menjadi saksi bagi pengumandang azan atau muazzin tersebut. Karena Rasulullah s.a.w. menyampaikan bahwa semua makhluk yang mendengar azan akan menjadi saksi bagi muazzin. Rasul s.a.w. bersabda, orang yang azan akan diampuni kesalahannya oleh Allah sepanjang suaranya dan akan menjadi saksi baginya segala apa yang ada di bumi baik yang kering ataupun yang basah. Sedangkan orang yang menjadi saksi sholat akan dicatat baginya pahala 25 sholat dan akan diampuni darinya dosa-dosa antara keduanya. Hadis Riwayat Abu Daud dan Nasai Inilah dasyatnya seruan azan. Kementerian Urusan Agama Turki pernah melansir setidaknya 600 orang telah masuk Islam selama tahun 2011 termasuk lebih dari 450 wanita yang berusia rata-rata 30-35 tahun dan berasal dari kebangsaan yang berbeda. Mulai dari Jerman, Maldiva, Belanda, Perancis, Cina, Brazil, Amerika Serikat, Rumania, dan Estonia. Mereka adalah turis-turis yang tengah melancong ke Turki. Syekh Ali Marashali Jil menyebutkan umumnya mereka masuk Islam setelah tersentuh mendengar alunan azan. Seruan dan panggilan sholat ini terus dikumandangkan lima kali sehari dan kita tidak pernah merasa bosan. Bahkan jika direnungkan, lantunan azan ini bisa menghujam ke dalam jiwa. Sahabat mulia Abu Bakar R.A. selalu menangis ketika mendengar suara azan. Saat ada yang bertanya, mengapa beliau selalu menangis? Abu Bakar R.A. menjawab, Aku bersedih karena akan berjumpa dengan Allah, sementara dosaku sedemikian banyaknya. Aku malu di hadapannya. Lain halnya dengan sahabat Umar bin Khotab R.A. Beliau selalu tersenyum ketika mendengar azan berkumandan. Ketika ditanya mengapa tersenyum, Umar menjawab, Aku sangat bahagia karena perjumpaanku dengan Allah akan segera datang.